Intro Oke, selamat datang di channel Unorthodox Advice Hari ini kita mau membahas tentang Full Body Workout untuk pemula Sebelumnya kita udah membahas tentang Upper Lower dan Push Pull Leg Jadi hari ini kita mau membahas Full Body, biar lengkap Dan untuk Full Body hari ini, kita mau menggunakan Eduardo Firman sebagai model Halo guys, jadi nama gue Induk Dan gue berhasil hari kerjasama dengan Ray untuk memajukan channel Unorthodox Advice ini Dan semenjak gue kerjasama dengan Ray ini, gue makin ada interest gitu untuk gym Jadi gue untuk kali ini, gue ada minta bantu si Ray untuk assess body gue Dan bantu gue rancangin workout yang cocok untuk badan gue ini Oke, so mari kita mulai assess body dia Nah, terus sekarang karena ego sering pakai computer, bisa dilihat posturnya agak sedikit bermasalah Nah, sekarang udah sampai, berdiri relax Nah, bisa dilihat dari samping Bisa dilihat, ini alignmentnya kan gak lurus Jadi ini yang kita sebut sebagai upper cross syndrome Jadi di sini bagian tight, ini tight, ini lemes, ini lemes juga Oke, jadi untuk membaik di postur seperti ini, di program latihan ego, perlu ditambahin latihan untuk ininya, mid back Ya, jadi nanti kita bakal tunjukin di gym, cara latinya dan gimana Nah, kita perlu stretch ini dan ini juga, karena di bagian thoracicnya ada sedikit masuk seperti ini, kita juga perlu menggunakan foam roll untuk meningkatkan mobilitasnya Ini bakal kita bahas sebentar lagi Nah, terus bisa dilakukan di sendi bangunya Sekarang di depan, sekarang siku nya agak ditutup seperti ini Ini kan bisa dilihat, posisi siku nya itu gak lurus Jadi ini sedikit internal rotation Gak seberapa parah Karena pas Edo mulai nge-gym itu sebenarnya lumayan parah Tapi ini sekarang udah agak sedikit kemajuan Jadi kalau saya punya masalah seperti ini, berarti bagian otot yang mengontrol shoulder external rotation Lebih lemah daripada internal rotation Jadi nanti di gym kita juga bakal meningkatkan latihan untuk bagian shoulder external rotation juga Sekarang, kita nyuruh Edo ngakuin squat seperti biasa Jadi bukan pakai barbell ya, jadi squat seperti biasa aja Nah, bisa dilihat, ankle mobility nya Edo ini lumayan buruk Jadi, apa yang terjadi saat punya ankle mobility buruk itu gak bisa squat secara sempurna Nah, ada dua opsi Pertama, maksa diri kalian buat membuat ankle squat meskipun mobilitas ankle belum mempunyai Atau kedua, menggunakan variasi gerakan lain yang bisa melatih otot kaki juga Tapi gak perlu mobilitas ankle yang besar Contoh nyata, kalian boleh menggunakan leg press atau split squat dulu Jadi gak perlu langsung ke squat Karena, kalau mobilitas ankle yang seperti ini langsung ke squat juga bakal berantakan Meskipun kalian ada stretching foam roll, itu juga gak Berarti kalian bisa langsung membuat mobilitas dari cuman segini, langsung jadi begini Gak bisa Jadi, disini aku sekarang mau tunjukkan cara memperbaiki bagian yang tadi Kan disini bagian slide, sama bagian type dimana foam roll Ok, kita perbaiki dulu tangan ke segini Jadi gelang Turun suka turun Ok,イ' agak lebih tinggi Naik gue tangan ke sederhana Naik-enaik di sini terus sekarang dibuka Oke sekarang kepanjang mundur jika ganteng-ganteng kebelakang oke enggak saat disini kan eh sekarang dari badannya di maju-mundur sedikit-sedikit pelan-pelan campur cepat oke nah ini jalan tetap flat oke keset ke atas lagi badannya ke sana oke naik 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 dorong dari kaki dorong dari kaki oke jadi kurang lebih dilakukan seperti ini tiap hari ya jadi bukan cuman pas di gym doang jadi bisa dilakukan tiap hari pada waktu sekali bisa dilakukan satu-dua sesi oke semangunnya pelan-pelan ini aja oke ini ke bagian terakal terus kedua sekarang kita mau stretch-flash sekarang nyamplin oke nyamplin sebentar tanya lurusin oke seperti ini tanya lurusin lurusin oke naikin lagi ada patas oke sekarang badannya sana dikit oke sekarang badannya kan ke depan jadi agak di tanggung ke atas lagi oke oke sekarang dari badan push ke atas oke kemudian pressure berasa oke geser main lagi geser main lagi misalnya udah posisi seperti ini bisa ditahan terlebih 20-30 detik ini stretch untuk foam roll stretch untuk plasnya ya sama juga dilakukan untuk sebelah kanannya oke sekarang boleh kita ganti ke bagian yang betis jadi mobilitas ankle yang jelek itu bisa dua karena struktur di sendi ankle nya atau masalah di betisnya jadi kita sekarang mau fix dulu betisnya oke paginya yang di atas yang ini jadi di atas ya terus ini oke sekarang duduk betisnya relax dengan dikontrol siap duduk oke sekarang masuk ke ini oke stretch pelan-pelan pelan-pelan cari spot yang kenceng terus langsung ditahan di sana udah dapet yang kenceng oke oke tahan di sini terus di roll berkombi sama 20 detik ya oke sama juga dilakukan untuk sebelah kiri nah sekarang ini kan bagian form roll sekarang bagian stretch stress untuk betis bisa cari sesuatu yang di sini kita bisa tekan seperti ini jokong tekan lutut jaga lurus jadi betis itu ada dua gastrocnemius dan sulius jadi kalau misalnya kita stress seperti ini karena ada gastrocnemius karena gastrocnemius yang muka jadi lutut seperti ini stress jenis kedua dengan posisi lutut bengkok nah jadi bisa seperti ini kalian boleh tambahin sesuatu di sini ini juga memakai handle atau pas sekarang kita nggak ada jadi boleh stress manual ini lutut tumit sejala tetap di lantai terus tutup majuin dorong sampai tumit tetap di lantai jangan sampai seperti ini ini udah lepas ya jauhnya di sini dorong terus semaksimal mungkin takkan stretch nya di sini oke itu untuk betis sekarang kita mau stretch oke sekarang posisi tangan seperti ini oke diangkat sekarang sikunya oke sekarang sikunya ditempel seperti ini sekarang pinggulnya jaga mutual ditap ini kan ah iya bener ditap terus tanpa berubah ini sekarang tekan dari sini ke bawah jangan di bawah ini ya oke sikunya agak sedih ya seperti ini ini jangan-jangan ditampetin oke posisinya dalam lagi sikunya didalemin lagi dalam lagi oke tidak sakit memang kan dibuka seperti ini oke pure shoulder flexion di jaga neutral tekan merasa di sini stress nah ini juga kurang lebih dilakukan 20-30 detik ya ditekan sejauh mungkin oke oke nah itu stress stress yang perlu dilakukan kalau punya masalah postur seperti ini apalagi di bahu ini bakal menyefek kegerakan shoulder press shoulder press paling utama sama juga pas bench press kalau misalnya punya posisi seperti ini kalian bakal susah banget nge-ditek bahu apa yang terjadi kalau misalnya kalian punya postur seperti ini dan kalian paksa lakukan bench press dan overhead press cepat atau lambat sendi bahu kalian bakal cedera karena sendi bahu kalian gak stabil oke so ini sekian postur assessment sekarang kita mau masuk ke gym buat tunjuknya workout full body workout seperti apa oke so selamat datang kembali sekarang kita ada ke gym jadi kita mau eksekusi latihan jadi hari ini kita bakal ngakuin 6 gerakan vertical push pull horizontal push pull satu variasi squat dan satu variasi hip hinge jadi sebelum kita mulai latihan kita mau pemanasan dulu untuk sendi sendiri jadi kalau misalnya kalian gak punya resistance band kalian boleh menggunakan kabel kalau misalnya kalian punya kalian boleh warm up seperti ini taruh jempol laku ini ya jadi maju mundur buat sendi bahu oke kalian lakukan kurang lebih 15 sampai 20 detik maju maju mundur aja buat sendi bahu terus kalau udah boleh ngakuin shoulder external rotation seperti ini buka ya buat external rotation kalau misalnya gak punya nanti kita bisa peragai pakai kabel nah ini peragai dulu jempol kalau kalian gak punya band kalian boleh ngakuin shoulder external rotation dengan kabel ya seperti ini kurang lebih ngakuin 15 sampai 20 repetisi ya kurang lebih 2 sampai 3 set kanan kiri masing-masing oke oke ini sedisi ku gak gerak sempel di samping ya tutar tetapi ini jangan lepas nah ini jangan buka tetap stick nah biar jangan mirip tegak putar oke merasain di atakan sini ya 15 detik dan 15 repetisi sama masih 2 seperti ini sama juga external rotation tapi dilakukan pada sudut sendi bahu yang berbeda oke tarik dulu sampai sekurnia ditarik dulu sampai segini di roll dulu ya tinggi lagi tinggi lagi ya ini oke tanpa mengubah panjang ini putar ke atas Sekarang kita masuk ke gerakan pertama yaitu vertical pull Dan Edo bakal ngapain pull up 5 repetisi untuk 5 set Jadi kita udah punya panduan lengkap untuk pull up Kalian boleh cek videonya di sini Oke, jadi kita langsung praktek di sini Oke, bisa dilihat tadi pas Edo pulang kiri-kanannya kan gak seimbang Jadi ini penyebabnya banyak Tapi salah satunya yang udah gue tau adalah Emang leds kirinya agak lebih kenceng daripada leds kanannya Jadi kondisi seperti Edo gini Dia perlu ngakuin foam roll untuk bagian sininya Jadi ini bukan sesuatu yang bisa langsung di fix dalam sekali foam roll ruang Ini perlu dilakukan oleh foam roll berurang-urang Jadi emang ada imbalance sedikit kiri-kanan Jadi emang pull up nya bakal miring Oke, jadi untuk masalah seperti itu Kalau misalnya langsung pull up Misalnya ada masalah kiri-kanan naik yang gak seimbang Boleh ngelakuin mesin light pull down dulu Tapi mesin light pull down yang digunakan itu yang kiri-kanannya terpisah Jadi ini kiri, kiri, kanan, sendiri Jadi kebanyakan mesin light pull down kan kiri-kanannya langsung pake bar Nah, jangan pake yang kurang untuk pake yang ini Kecuali mesin gym kalian gak ada yang seperti itu Ya apa boleh buat pake yang itu Nah, jadi ini kita lihat Masa kiri-kanannya terpisah, ini lebih terkontrol Kiri-kanannya lebih seimbang Jadi bukan berarti selamanya harus kesini Cuma dalam fase kiri-kanannya masih gak seimbang Boleh pake ini dulu Sambil di benerin masalah kiri-kanan gak seimbang ya Oke, jadi Sekarang masuk gerakan kedua yaitu vertical press Tadi kan ada vertical pull Oke, jadi kita mau set ini dulu Ini kan tempat ntar barbelnya Gue udah pernah bahas di tutorial Barbel over head press gue Posisi ini amat tinggi bahu gak boleh terlalu beda jauh Gue gak bakal susah ambilnya Jadi, cara kita tahu Nah, sekarang maju dikit Baunya kan di sini Coba masuk posisi over head press Nah, ini kan di sini ya Jadi, posisi under head barbel sedikit di bawah sini Jadi, kurang lebih begini Ini kan barbel di sini nanti Nah, oke Gak boleh sieven Ini begini kan Ini ada di sini Ya, tepuk Nah, tepuk di bawah 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 Tapi... Di bawah 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 Tapi putih Bukong kencang Ini pastikan ada cukupnya Di bawah Terus Tutur kencang 확 Ini gak bergerak Tapi juga memberTOR Press Up Pictu Up Oke Terus Sp ända di bawah Ini Oke, karena bisa dilihat sekarang Edo kan punya masalah tes yang kenceng banget, jadi dia bakal susah banget buat penggunaan ini. Jadi itu kenapa kita perlu ngapin home roll. Nih, itu akan susah banget dengan posisi dia. Kenapa dia posisi Edo-nya selalu ke belakang? Karena ini terlalu kenceng, gak bisa di dorong. Dorong lagi, ya. Kenceng, 1-2. Oke, turun. Oke, ceratu lho. Oke, sebenarnya ini udah jauh lebih bagus, dulu pas Edo baru mulai, ini lebih parah lagi. Dia press kayak gini, ke depan gini. Sekarang udah minimal bisa ke atas, kita masih agak kurang maksimal di posisi ini sih, aku masih terlalu belakang. Oke, so tadi kita diusir dari gym yang satunya lagi, jadi kita pindah ke gym ini. Oke, jadi kita mau lanjutin ke Barber Row. Tadi di gym itu udah selesai pull up dan overhead press sebelum kita diusir. Oke, so, jadi mau nyambung ke Barber Row. Instruksi lengkap Barber Row udah ada di video lama gue, boleh di cek. Sekarang gue langsung praktek aja. Shulkth NEK ngomong sudah pamer eh. Sekarang troubles Deadpool, ini moveggedft. Kauaux ga puas gerak, okoaper serga leftover bendah apa yang ngomong sekarangmayaegenya. Juambung sampai ke giginya ut 15- 40. LohJa Bungkak gerak, eneng? Bungkak gerak. Bungkak gerak, nge습니다. Bungkak gerak, contrario rendah, naik lagi Oke, segini udah cukup. Oke, ini bahu ditarik juga. Tarik, trac, oke. Tarik lagi, trac, oke. Satu lagi. Oke, istirahat dulu. Oke, sama juga gerakan ini kita lakukan 5 repetisi, 5 set, nanti kita tambahin beberapa pelan-pelan setelah kemampuannya. Oke, sekarang sudah masuk gerakan ketiga berarti ya. Horizontal Press. Sekarang kita menunjukkan Bench Press. Jadi, gue juga udah tutorialnya, kalian mulai cek video sama gue. Jadi, pada dasarnya, kalian Bench Press nggak harus kena dada. Apalagi kalau misalnya kalian masih punya torasi mobility yang nggak cukup. Kalian kalau misalnya pasangkan dada, gini, tangan kalian bakal jauh sekali ke belakang. Jadi, kalian cukup turun sampai siku sedikit di bawah badan aja. Gini aja. Sampai siku se-level lama baku atau sedikit di bawah. Dampau sampai gini. Kalau gini, kira besar skap pula kalian bakal lepas. Oke. Sekarang lebih segini aja. Press up. Turun. Up. Oke. Di track. Kaki injek yang kuat. Squeeze glutes. Oke. Di track skap pula. Kencengin. Oke. Sekarang turun pelan-pelan. Control. Boom. Up. Oke. Oke. Up. Turunnya pelan-pelan lagi. Turun. Terus. Up. Posisi finish. Torble di atas bawah. Jadi, arah baru itu kurangi begini. Nggak vertikal ke bawah ya. Turun. Press up. Oke. Turun. Press up. Turun. Press up. Turun. Press up. Oke. Uncheck. Masih batar. Bebannya kita naikin pelan-pelan sampai kemampuan. Sesuai dia. Jadi, karena mobilitas ankle dari Edo agak kurang untuk melakukan squat. Jadi, kita menggunakan split squat terlebih dahulu. Jadi, split squat. Ya. Jadi, kalau dilihat dari depan. Posisi kaki belakang jangan terlalu rapat. Karena pas turun nggak akan stabil. Ya. Jadi, agak dibuka ke samping. 30 derajat. Split squatnya seperti ini. Arah dumbbell turun ke kaki depan. Ya. Jadi, seperti ini. Due. Rakein. Jadi, kaki jangan turun ke belakang. Agak dibuka ke samping. Ya. Buka ke samping. Padah tegap. Dumbbell turun ke bawah. Dumbbell turun ke bawah. Fokus dorongan ada di kaki depan. Kaki belakang cuma penyambang. Oke. Dumbbell turun ke bawah. Dumbbell turun ke bawah. Kaki belakang dibuka lagi. Dumbbell turun ke bawah. Tapi pinggul tetap ke depan. Oke. Untuk di brush semua di sini. Ya. Ini jangan tahu depan karena angle-nya nggak cukup. Jadi, harap badan turun ke bawah. Dumbbell turun ke bawah. Oke. Kaki belakang belakang lagi. Kaki belakang belakang lagi. Nah. Ya. Oke. 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 Kita masuk ke gerakan terakhir atau hip hinge. Jadi udah masuk ke vertical press pull. Horizontal press pull. Terus tadi ada variasi squat. Ingat. Variasi squat itu cuma split squat. Untuk sementara ruang. Jadi kalau misalnya udah bisa mobilitas ankle cukup untuk melakukan squat. Masuk ke squat. Ya. Sekarang. Variasi terakhir hip hinge. Kita menggunakan Romanian dead kick. Oke. Jadi. Prinsipnya sama seperti gerakan awal bar berdow. Kita pikir bar. Bar selalu deket sama badan. Jangan hantrek seperti ini. Ya. Deketin badan dulu. Ambil. Hantrek. Oke. Mundur. Sekarang turun. Siku. Sendiri lutut gak bergerak. Pantat di dorong ke belakang. Barbel dijaga tetap deket badan. Gini. Pantat di dorong ke belakang. Barbel tetap dijaga tetap deket badan. Turun. 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 Sampai barbel kurang lagi selutut. Naik lagi. Dan. Sama. Diulang lagi. Barbel deket pantai. Deket badan. Dorong pantat. Up. Oke. Deket badan. Lutut. Lutut kakak. Kita lutut. Sekarang lutut gak bergerak. Pantat belakang. Oke. Up. Stretch di hamstring. Up. Lutut gak bergerak. Ini aku tetap deket badan lagi. Up. Dua lagi. Terakhir. Up. Oke. Sama juga. Udah boleh balik Kita nanti tambahin beban sesuai kemampuan dia Oke Sekian full body workout Untuk pemula melengkapi upper lower Dan push pull leg yang udah dibahas sebelumnya Terima kasih buat yang udah nonton Dan kalau ada dari kalian yang berminat Untuk ikut online coaching Tinggal visit instagram saya dan klik link di profile saya Isi form dan kabari saya Melalui dem Sampai jumpa di video berikutnya